Terima kasih telah menonton! Tapi ini sebenernya kalau kita bicara cumi kan banyak jenisnya. Ini apa nih kalau cumi ini? Kalau ini kan gak terlalu besar, jadi masaknya jangan terlalu lama. Tapi kalau kita mendapatkan cumi yang agak besar, itu masaknya harus lebih lama dikit. Tuh ibu pinter jadi pinter kan kita. Hati-hati emang kenapa kalau misalnya kelamaan atau kurang lama masaknya? Nah itu dia, kalau masak cumi kelama jadi alot. Jadi overcooked. Kalau masak undercooked jadinya agak masih amis-amis. Ya masih amis ya baunya ya. Iris-iris ada ukurannya juga, jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu tipis. Kalau terlalu kuncil kan sayang, jadi makin lebih kecil. Jadi kurang lebih saya ambil 2 cm. Nah ini udah jadi. Kalau satu lagi nih, mungkin ibu pinter di rumah. Di saat beli seafood, kita harus pastikan itu harus belum mau fresh. Dengan cara kita bisa dipegang. Kalau ditekan dia gak mudah hancur. Ini kan kenyal banget, gak mudah hancur. Kalau cumi itu dipegang mudah hancur ya kalau gak fresh ya? Kalau gak fresh itu dia mudah hancur. Tapi kalau kita pegang dia masih kenyal, kan kenyal banget nih kalau kita pegang tuh. Ini saya tekan nih. Iya dia gak hancur sama sekali sih memang kalau fresh. Sekarang waktunya menumis bumbu sampai matang dan harum ya ibu pintar. Jangan lupa untuk tambahkan 1 batang serai dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Kita masukkan. Ini aku masukin daun salam ya. Jadi kita harus tambahin air sedikit. Supaya? Nah kalau ini kan bumbu-bumbu ikan yang halus nih. Di saat dia kering, aromanya mati, gak akan keluar. Nah ini daun jeruk, 4 lembar. Jika kalau kita nemuin ada batang yang keras, batang tengah kita bisa keluarkan. Itu kenapa sih Chef? Harus dikeluarin batangnya kenapa gak dijemputkan aja gitu? Pahit. Oh pahit ya? Iya, kemudian kita iris tipis-tipis. Masukin garam, mantap. Gula pasir, juga secukupnya kaldu jamur. Gula pasir terlalu banyak, kecap asin. Kecap asin. Sama, satu sendok juga. Jadi simpel aja. Oke, nah sekarang kita masukin saus tiram. Satu sendok makan ya. Ini ada kecap ikan juga. Satu sendok juga. Wah, akhirnya resep cumi-cuminya udah jadi nih Ibu Pintar. Keliatannya aja udah bikin lapar ya. Wow, wow, wow. Widih, udah mateng ini sih. Bu, nyayuk kita cepetan deh Chef. Udah kan nih? Kita langsung penyajian. Mantap. Wow, ini yang udah kita buat tadi. Cumi tumis daun jeruk. Oh, aku punya bahasa Ibu Pintarnya. Nah, apa nih bahasa Ibu Pintarnya? Cumita Endolita. Hahaha. Udah siap. Wow. Mari kita cobain. Pas banget nih. Aduh, aku juga mau dong. Aduh. Untuk sayang gimana? Untuk sayang gimana? Ini siapa? Saya mau juga. Tiba-tiba nongo sih Kak. Oh ini yang tadi beli cumi? Saya bagus istri. Kamu gak tahu? Bagus istri dia Chef. Oh istri yang bagus. Matasia shine. Dia tuh viral. Ayo, kamu makanya jangan masak telur bayi lendo mulu ya. Nah itu. Nih, Matasia mau coba? Ini tangkin semuanya. Ini. Ya jangan, mau bagi-bagi. Nih coba, nih coba. Sudah. Saya rumput, gak mau saya rumput. Oh tidak mau rumput? Mau ini? Gak mau rumput. Ini pedas loh. Pedas. Suka pedas. Paisi. Lalu kan lo saya boleh makan cabai. Lagi mau. Lagi Chef. Dia belum kebagian, belum mampir. Makan isinya punya sendok, makannya pakai tangan. Bisa gak? Tanda pakai? Pakai tangan. Tangan, tangan. Bukan sandal. Eh jangan, disitu ya dia punya saya. Aduh, ini dicampur dulu ya. Jadi bumbu-bumbunya tercampur sama si nasi panas. Lihat ya, ibu pintar ya. Oke, sikat. Kalau udah kayak gini bentuknya sikat. Aduh. Aduh Chef. Makasih banget ya Chefnya. Selamat makan. Buat apetih. Sikat banget. Itu apa itu? Siung-siung. Cumi-cumi. Aduh udah deh ini enak banget. Semangat terinspirasi. Masak di rumah ibu pintar. Ini si cumita endolita. Ya udah ibu pintar tetap saksikan ibu pintar. Setiap Sabtu jam 10 pagi di TransTV. Karena cuma ibu pintar. Hahahaha. Ibu pintar. Setelah ini ada program rindu di episode petualangan romantis ala Ridin dan Ibnu. Jangan kemana-mana ya. Tengah. 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 Terima kasih.